Halo Sobat Wisnari, kali ini saya akan membahas tentang dinasti Abashya, sebuah dinasti yang menjadi titik kejayaan Islam dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sains modern. Sampai cerita kehancurannya oleh pasukan Mongol yang berada di ibu kotanya di Bagdad. Penasaran dengan kisahnya? Let's go, ikutan terus videonya. Pendirinya dinasti Abashya merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah, walaupun jika ditilik dari keluarga maupun pusat kekuasaannya itu berbeda, namun tetap bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari estafet kepemimpinan dalam dunia Islam. Pendiri dan penguasa dinasti Abashya merupakan keturunan al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Perkuasanya dinasti ini amatlah lama, yakni sejak tahun 750 hingga 1258 Masei. Selama dinasti ini berdiri, tata kepemimpinan yang digunakannya juga berbeda-beda, tergantung dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Periode pertama yakni tahun 750 sampai 847 Masei, yang dilalui dinasti ini merupakan periode keumasan, di mana segala bentuk keharapan akan berdirinya suatu kejayaan kepemimpinan Islam yang besar dapat diwujudkan. Ditilik dari segi politis, para kalifah yang memimpin di era ini merupakan sosok pemimpin yang kuat, dan bukan hanya menempati jabatan politik tertinggi, melainkan juga sekaligus dipandang sebagai pembuka agama. Di tataran masyarakat, kemakmuran, dan kesejahteraan berada pada tingkat yang memuaskan dan tergolong dalam peringkat tertinggi sepanjang daulah ini berdiri. Era keamasan Bagdad berlangsung dalam masa pemerintahan Sultan Harun Ar-Rosid pada tahun 786 sampai 809 Masei, dan pada kekuasaan halifah Al-Ma'un pada tahun 813 Masei sampai 833 Masei. Sultan Harun Ar-Rosid mendirikan pusat peradaban atau perpustakaan yang bernama Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah merupakan pusat transfer ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru dunia, utamanya dari Yunani, Mesir, India, dan Persia. Para sarjana yang bekerja dan menggelar aktivitas di sana memberikan konstribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar sains dan filsafat maderaan. Satu hal yang menjadi ciri khas dari dinasti Abasyah adalah bahwa kekhalifahan ini dibangun oleh banyak bangsa. Bukan hanya Arab, Persia dan Turki juga memiliki andil besar dalam membangun dinasti ini. Namun, banyaknya bangsa yang terlibat dalam pengembangan dinasti ini juga menyulut terjadinya perebutan dominasi antar-eknis yang kerap kali berbalik merugikan. Menjelang abad ke-13, pertikaian antar-golongan yang tak keunjung berhenti di istana membuat kontrol atas wilayah-wilayah kekuasaan semakin jarang dilakukan dan terkesan diabaikan. Wibawa Khalifah di masa itu merosot tajam seiring dengan perkuasanya bangsa Turki atas pemerintahan dinasti ini. Di daerah-daerah mulai banyak bermunculan pemuka-pemuka masyarakat yang berpengaruh dan lantas memperdekat diri dari kekuasaan Bagdad. Mereka mulai mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat dan independen. Selain itu, berbagai faktor ikut pula menjadi penyebab mengapa Bagdad kian melemah. Pada faktor luar, rentetan Perang Salib dengan gabungan kerajaan Eropa sepanjang abad ke-13 cukup menguras tenaga militer dinasti Abbasiyah. Pemerontakan yang dilakukan oleh golongan Ismailiyah dan teror maut yang racin dilakukan oleh kelompok asyassin juga turut mengikis pemikiran para petinggi dinasti Abbasiyah dan khas negara. Ditambah konflik agama dan politik serta wabah penyakit yang merebak sering menimbulkan kematian di sudut-sudut kota. Semua permasalahan itu memperkeruh kondisi dinasti tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pasukan Mongol pimpinan Hulakukan keturunan Genghis Khan telah masuk dan membuat kehancuran di banyak wilayah Islam. Beberapa mil dari Bagdad, pasukan Mongol pimpinan Hulakukan sudah banyak menaklukkan dan menguasai daratan kerajaan-kerajaan Islam. Mereka juga sudah hampir menguasai daratan bekas Persia. Di waktu pasukan Mongol makin mengoyak dunia Islam, Bagdad masih disebukan oleh pertikaian agama. Turki yang sunni dengan Persia yang syiah telah melemahkan persatuan di dalam tembok kota mereka. Pada tahun 1258 Masei, pasukan Mongol telah sampai di luar tembok kota Bagdad. Diketahui, pasukan yang berada di belakang Hulaku juga terdapat aliansi dengan kesatria-kesatria dari pasukan Salib. Tentara Salib melihat Mongol sebagai solusi untuk dapat menghancurkan musuh mereka, yakni Daulah Abasyah. Hulaku dalam strateginya menempatkan pasukannya di kedua sisi Sungai Tigris, membagi mereka untuk membentuk manuver penjepit di sekitar kota. Pertempuran pecah tidak lama kemudian, pasukan Daulah Bani Abasyah memukul mundur serangan pertama dari pasukan Mongol, sampai menghentam pasukan utama dan menyerang dari barat. Dalam pengejaran terhadap pasukan Mongol, pasukan Khalifah berhasil dipatahkan, dan bahkan di kalahkan pada pertempuran berikutnya. Pasukan utama Mongol mulai berani mendekati kota pada tanggal 29 Januari. Mereka membangun paliset dan parib, dan mengerahkan mesin kepung dan ketapel tempur. Mereka lalu mengepung dan melontarkan batu besar dan natfah, sejenis bom Molotov sederhana. Sebelumnya, Hulaku telah mengirimkan surat kepada Khalifah dan para penjabat, meminta mereka untuk menyerah. Tapi, Sultan tidak berkeming hingga penghubungan dilanjutkan. Tapi, perlu diketahui sebelumnya, kenapa Mongol sampai menjadi nekat untuk menyerang Bagdad, padahal sang pemimpin Mongol yakni Hulakukhan, sebelumnya ragu bisa menguasai kota itu. Nah, jawabannya, ya karena Mongol memiliki sekutu di dalam tembok, yaitu orang ketua di Daulah Abasyah, yang menjabat sebagai menteri tertinggi, dan juga sebagai orang kepercayaan Khalifah Al-Mustajim Billah. Sang pengkhianat ini bernama Mu'ayyid Duddin bin Al-Alqami, seorang ulama besar penganut aliran syiah. Setelah pengepungan selama 40 hari, pihak Bagdad mulai melunak. para bangsawan mulai keluar menemui Hulagu untuk bernegosiasi. Tapi, saat mereka keluar, seluruh bangsawan itu langsung dibantai. Pada tanggal 10 Februari, Bagdad akhirnya menyerah. Pasukan Mongol langsung menyerbu berdalam kota, dan pada tanggal 13 Februari, dimulailah satu minggu pembantaian dan penghancuran. Para penduduk berusaha kabur, namun mereka dicegat oleh pasukan Mongol dan dibantai. Martin Sikar menyebutkan bahwa hampir 90 ribu orang mungkin dibantai. Beberapa perkiraan lainnya jauh lebih tinggi. Wasaf mengeklaim bahwa korban jiwa mencapai beberapa ratus ribu. Ian Frazier dari The New Yorker mengatakan bahwa perkiraan korban jiwa bervariasi. Mulai dari 200 ribu hingga 1 juta orang. Tidak hanya korban jiwa, peradaban yang dibangun dalam kota Bagdad juga dirulantahkan. Perpustakaan Agung Bagdad, yang menyimpan banyak sekali dokumen, sejarah, dan buku yang sangat berharga, dalam berbagai bidang, mulai dari pengobatan sampai astronomi, dihancurkan. Orang-orang yang selamat melaporkan bahwa air sungai Tigris menjadi hitam akibat tinta dari banyak sekali buku yang dibuang ke sungai itu. Dan juga menjadi merah akibat darah dari para ilmuwan dan filsuf yang dibunuh di sana. Pasukan Mongol juga menjarah dan kemudian menghancurkan masjid, istana, perpustakaan, dan rumah sakit. Bangunan-bangunan besar yang merupakan hasil karya beberapa generasi dibakar sampai habis. Khalifah dipaksa menonton ketika penduduknya dibantai dan harta bendanya dirampas. Menurut sebagian besar sumber, Khalifah dibunuh dengan cara diinja-inja oleh kuda. Pasukan Mongol menggulung Khalifah dalam sebuah karpet dan mereka lalu menemui kuda di atas badannya. Karena Mongol percaya bahwa bumi akan marah jika ada darah penguasa yang ditumpahkan. Semua keluarga Khalifah dibunuh kecuali satu orang, yakni seorang putra Khalifah yang kemudian dikirim ke Mongolia. Di sana, para sejarawan Mongolia melaporkan bahwa dia menikah dan memiliki anak. Tetapi, dia tidak lagi terlibat apa-apa dalam perkembangan dunia Islam. Di akhir pembantaian, Ulaku sibuk memindahkan perkemahannya keluar dari dalam kota akibat bau busuk yang sangat menyengat di dalam kota. Bau busuk itu akibat mayat-mayat malang yang belum terkumpulkan dan terkapan di jalanan pada setiap sudut-sudut kota Bagdad. Jumlah penduduk Bagdad jauh berkurang dan kota itu menjadi renung Tuhan selama beberapa abad berikutnya. dan hanya secara pulih serta memperoleh sedikit dari kejayaan lamanya. Nah, Sobat Visnari, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah kali ini? Silakan untuk mengutarakannya di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. And, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih.